Oke kali ini saya kedatangan PGA HD 7750 Merknya adalah His ya His adalah PGA yang dimana PGA jaman dulu ya Yang udah Lama Tahunan Produksinya itu bagus Tapi semakin kesini PGA His itu apalagi di RX itu mudah Sekali rusak Tapi untuk PGA-PGA yang jaman dulu Itu bandel-bandel PGA His itu Bisa dilihat dari HD 7750 Terus HD 5770 Itu rata-rata memiliki Head fever yang sangat bagus Dan untuk R7 ke atas Itu Mudah sekali Mengalami problem Itu adalah PGA His Kalau ini Seperti HD 5770 5750 6570 4750 Pokoknya Dan HD 7750 Itu kebanyakan Modelnya seperti ini Dan memiliki head fevernya Tembaga yang sangat besar Dan tembaga ini Bagus sekali untuk Mengatur suhu Di Apa namanya Prosesornya Dan ini PGA jadul ya Termasuk PGA jadul Ini produksi dari His Namun Seiring waktu berjalan Kesini Kesininya ya PGA His itu Mengalami problem Sering sekali No display Seperti dari R7 Rx Itu Kebanyakan Problem No display Mudah sekali Mengalami No display Namun Untuk PGA-PGA Yang jadul Seperti dari 4-6 HD Dari HD Pokoknya HD serius Ya itu bagus sekali Bundle Dan sangat kokoh sekali Ini adalah HD 7750 Saya akan tes PGA ini Berapa kekuatan Untuk mendapatkan FPS Tidaknya Umumnya Di PES 2017 Dan PES 2021 Kita sudah masuk Di PGA HD 7750 PGA His His Ice Turbo PGA ini Kelebihannya Yaitu Memiliki Headfeet Pertembaga Yang kokoh Dan Bandel Sekali Kokohnya Di antara PGA HD Atau PGA Apa namanya Di bawah HD 7770 Itu sudah Termasuk PGA His Itu Bandel Sekali Bagus Namun Di atas Itu Seperti R9 R7 Pokoknya Dari segi R PGA His Itu Gak tahu Banyak sekali Problem Mudah Sekali No Display Atau Apalagi Dari RX Untuk AMD Juga Yang paling Diwaspadai Itu PGA Nah ini Bukan PGA Yang R7 Itu Yang 240 1 GB DDR5 Sangat Rawan Sekali Rusak Ini Sudah Jelas Ini Elvida Dan Untuk Shedernya Sungguh Bagus 512 Unpired Dan Ini Termasuk PGA Yang memiliki Trapper Di atas 2020 Jadi Cocok Sekali Untuk Game nya Banyak Yang support Dan Untuk Game nya Sudah Gen 3 Dan Untuk Direct nya 12 11.1 Ini Mengalahkan PGA GTX 650 Ti Ti Oke Kita Akan Test Untuk Game PES PES 2021 Seperti Ini Kita Di Settingan Ini Dulu Jadi Untuk PGA Ini Lebih Baik Dari PGA GTX 650 Ti Karena Direct nya Sudah Baik Menurut Saya Dan Untuk Ininya Kita Pakai Custom Hig Dan Ininya Hig Juga Dan Ini Udah Hig Ini Hig Jadi Hig Hig Dan Ininya Off Oke Ini Di Resolusi HD Kita Akan Coba Dulu Tes Di Rendah Dulu Kita Di Custom Hig Berapa FPS Yang Terpakai Dan Kalau Untuk PGA RX Itu His Turbo Biasanya Itu Nitro Dan Nitro Itu Mudah Sekali Karena Saya Berapa Kali Berbisnis PGA Merek Merek Tersebut Gak Tau Kenapa Banyak Sekali Mudah Nodisplay Merugikan Sekali Bagi Toko Offline Kalau Toko Online Biasanya Garansinya Sedikit Jadi Hati-hati Nitro Yang Seperti Itu His Yang R7 Ke Atas Itu Mudah Sekali Menurut Saya Tapi Gak Kalian Bisa Nilai Sendiri Silahkan Cuman Pengalaman Saya Seperti Itulah Apalagi Yang Nitro Itu Aduh Terpakainya 66% 70% 76% Terpakainya 81% Dan EPS Bagus Sekali Mantap Sekali Wow PGA ini Emang Kekuatannya Menurut saya Luar biasa Terpakainya 69% Kita akan Coba Untuk Dan Untuk Apa Namanya Untuk Suhunya Bisa Dilihat Sangat Stabil Sekali Di 50% Celsius Mantap Sekali Ini PGA Di Custom Hig Terpakainya Segini Kita Kita Pake Kita Coba Di Hig Langsung Kuat Atau Enggak Di Hig Kayaknya Enggak Kuat Karena Menurut Saya Hig Itu Rekomodansinya Cukup Besar Untuk GTX 750 Ti Tapi Gak 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 Seperti Ini Untuk Resolusinya Kayaknya Cukup 85 80 Ya 85 80 Untuk Resolusi Apa Namanya Monitornya Resolusi HD Ya Di Resolusi Scale Scaling Ya Scaling 85% Dan Untuk Semuanya Rata Kanan Untuk Settingan Grafit Kita Akan Coba Terkurasnya Berapa Kita Akan Wow Berarti Ini Kuat Di Di High Emang Kuat Di High Gini Gak Usah Di Scaling Gak Usah Diturun Jadi Rata Kanan Ini Berarti HD 7750 Ini Kekuatannya Apa Namanya Di Atas Rata Rata PGA Yang Lain Gitu Karena Menurut Saya PGA Emang Bagus Ya Di Bawah HD 770 PGA Jangan Diragukan Lagi Pokoknya 4 Aja Karena Dari Head Vipper Segalanya Bagus Ini Rata Kanan Ya Hai Tuk Resolusi HD Kita Coba Tes Namun Di Atasnya Itu Seperti R7 R9 Rx Itu Aduh Saya Banyak Sekali Problem Untuk Heist PGA Ini Tapi Kalau Untuk HD 77 Series Dan Di Bawahnya Paling Jago Sekali Dan Paling Bagus Sekali Menurut Saya Karena Dari Head Vipper Biasanya Lebih Tangguh Dengan Tembaga Dan Berat Sekali Kokoh Dan PGA Panjang Besar Gerat Seperti Itu Kita Coba Di Hai Rata Kanan Terpakanya 92 Mantap Sekali Bos Ku Ku Hati Hai Wow Mantap Oke Ternyata PGA Ini Udah Selesai Kuat Di High Setting Kuat Di High Setting Kita Keluarin Secara Paksa Karena Sudah Berakhir Untuk Ngetest Jadi PGA Ini Mantap Sekali Menurut Saya Mantap Sekali Berarti PGA Ini Paling Jago Di Antara HD 7750 PGA Hiss Ini Paling Jago Tidak Ada Yang Mampu Menandingi Karena Selama Saya 5 Tahun Menggunakan PC Dengan Apa Namanya Tes G Di PGA HD 7750 Gak Ada Yang Mampu Di High Kebanyakan Custom High Tapi Ini Rata Kanan High Libas Oleh HD 7750 Ini Ya Page 2021 Page 2025 Oke Sekian Dulu Terima Kasih